Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Ciri rumah yang terdapat ada gangguan jin ini Seringkali diabaikan oleh penghuni rumah Bahkan tak jarang dianggap sebagai sesuatu hal Yang biasa-biasa saja Padahal efek yang diakibatkan oleh gangguan jin bisa sangat berbahaya Mulai dari buruknya hubungan keluarga Rizki susah datang Hingga merembet ke gangguan fisik Seperti sering sakit Gangguan kecemasan Bahkan depresi Tentu hal ini begitu sangat menakutkan Lantas apa ciri-ciri rumah yang ada gangguan jin dan syetannya Dan bagaimana cara mengusir jin dan syetan dari rumah Namun alangkah baiknya para sahabatku Untuk menyimak terus video ini hingga selesai Agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang lengkap Supaya tidak gagal faham Dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan Ciri rumah yang pertama adalah Munculnya penampakan Salah satu ciri yang sangat mudah untuk dikenali adalah Penampakan jin dan syetan Tidak harus selalu jelas Jika sahabat sering melihat bayangan Atau seperti ada orang yang lewat Hal tersebut sudah merupakan tanda-tanda Bahwa ada jin yang sedang ingin mengganggu rumahmu Lalu yang kedua adalah Tercium aroma busuk yang menyengat Jangan sepelekan aroma busuk yang sering tercium di dalam rumahmu Apalagi jika aroma busuk tersebut tidak diketahui dari mana asalnya Karena kemungkinan besar Hal tersebut merupakan pertanda Bahwa ada jin jahat yang bersemayan di dalam rumahmu Bisa jadi Jin tersebut sengaja menyebarkan aroma busuk Agar kalian tidak nyaman tinggal di rumah lagi Lalu yang ketiga adalah Anggota keluarga yang sering sakit-sakitan Bisa menjadi pertanda Bahwa keluargamu sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata Apalagi jika penyakitnya tidak diketahui secara jelas oleh medis Dan datangnya secara tiba-tiba Bisa jadi penyakit tersebut memang asalnya dari jin jahat Yang mengganggu keluargamu Lalu yang keempat adalah Sering bermimpi buruk Mimpi memang sering dianggap sebagai bunga tidur Tetapi bagaimana jika kamu terus-menerus bermimpi buruk Mimpi merupakan salah satu media jin untuk mengganggu ketenangan orang-orang Nah bisa jadi Mimpi burukmu merupakan tanda bahwa anda sedang diganggu oleh jin Lalu yang kelima adalah Anggota keluarga sering bertengkar Sering terjadinya pertengkaran di rumah Bisa menjadi pertanda Bahwa rumah anda sedang diganggu oleh jin Apalagi jika pertengkaran tersebut berasal dari masalah-masalah yang sepele Yang seharusnya dapat diselesaikan secara tenang Lalu yang keenam adalah Tidak mau menikah Tidak ingin menikah tanpa adanya alasan yang jelas Mungkin hal tersebut merupakan sebuah pertanda Bahwa ada jin jahat yang memanipulasi salah satu anggota keluarga Untuk tidak mau menikah Karena jin tersebut sudah menyukai anggota keluarganya Dan tidak ingin dia nikahi oleh orang lain Lalu yang ketujuh adalah Merasa diawasi Anda pasti bisa merasakan ketika sedang diawasi Atau ditatap secara intens Nah jika seluruh anggota keluarga anda sering merasa diawasi Padahal tidak ada siapa-siapa di rumah Bisa jadi itu bukan sekedar halusinasi Melainkan memang ada jin yang sedang mengawasi Dan berniat untuk mengganggu Lalu yang kedelapan adalah Binatang peliharaan mendadak galak Jangan disepelekan jika binatang peliharaan anda Mendadak galak tanpa sebab Khususnya untuk yang rumahnya dijaga oleh anjing Jika anjing mendadak sering menggonggong Atau sering melihat di salah satu sudut rumah Kemungkinan memang ada sesuatu di sana Lalu yang kesembilan adalah Hobi menyendiri Ada salah satu anggota keluarga anda Yang mendadak suka menyendiri tanpa alasan tertentu Bisa jadi salah satu anggota keluarga tersebut Sedang terkena gangguan jin yang ada di rumah anda Pasalnya Jin jahat tidak suka Jika penghuni rumah memiliki hubungan yang harmonis Antara anggota keluarga dan tetangganya Lalu yang kesepuluh adalah Tidak mau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Ataupun doa Ciri-ciri rumah Ada gangguan jin yang paling mudah dirasakan adalah Penghuni rumah yang tidak nyaman Bahkan tidak suka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran Ataupun doa-doa Biasanya Mereka cenderung sinis atau marah Jika mendengar hal-hal yang berkaitan Tentang Allah SWT Kemudian yang kesebelas adalah Selalu diikuti Hati-hati jika sahabat merasakan Ada kehadiran lain di setiap kali beraktifitas Terutama saat tertidur Karena salah satu ciri gangguan jin adalah Anda akan selalu diganggu dalam setiap aktivitas Entah dia sekedar menampakkan bayangannya Atau kasus terparahnya Jika dia menyukai Anda Maka dapat dipastikan hidup Anda tidak akan tenang lagi Karena jin tersebut tidak akan meninggalkanmu Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Lantas Bagaimana cara mengusir jin dari rumah kita? Yang pertama adalah Beribadah Beribadah adalah salah satu cara paling baik untuk mengusir jin kiriman orang Jin pengganggu tidak akan menyukai manusia yang dekat dengan sang pencipta Yaitu Allah SWT Yang kedua adalah Sering-seringlah membaca Al-Quran Jika di dalam rumah kita sering dibacakan ayat suci Al-Quran Maka jin yang menunggu rumah kita akan lari terbirit-birit Karena jin tidak akan menunggu rumah yang di dalamnya terdapat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Lalu yang ketiga adalah Menanam pohon bidara Salah satu cara mengusir jin dari rumah yang ampuh Menurut beberapa kepercayaan adalah menanam pohon bidara Hal ini juga tidak lepas dari disebutkannya nama pohon ini di beberapa surat dalam ayat suci Al-Quran Kemudian yang keempat adalah Berhenti bermaksiat Salah satu alasan jin menyukai tinggal di sebuah rumah adalah Karena penghuninya kerap melakukan hal yang terlarang dalam agama Beberapa di antaranya adalah Melakukan kemaksiatan dan berbuat syirik Jin tentu sangat senang Jika manusia melakukan hal-hal yang tidak baik dalam agama Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah 11 ciri-ciri rumah Yang terdapat gangguan jin Dan cara mengusirnya dari rumah Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dari gangguan-gangguan jin dan syatan yang terkutuk Hingga kita selalu mudah dalam menjalankan ketaatan dalam ibadah kepada Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh